Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bagja Maulana Staf pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 2, Kota Sukabumi Kali ini saya akan memunculkan suatu permasalahan Mengenai tanggapan banyak siswa Yang berpendapat bahwa Bahasa Inggris itu merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami Itu realita yang ada yang terjadi di lapangan Nah mungkin kali ini saya akan memberikan solusi bagaimana mempelajari Bahasa Inggris Agar menjadi pelajaran yang dianggap mudah untuk dipelajari Kita ikuti Pada tahun ajaran 2022-2023 Saya diamanahi menjadi guru mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 11 Situasi yang saya hadapi Siswa di dalam kelas tentu berbeda-beda karakter Dengan kemampuan yang berbeda-beda pula Ada yang bersifat responsif Semangat Dan bertanggung jawab terhadap pelajaran yang sedang diikutinya Atau sebaliknya Cuek merasa tidak berminat belajar mata pelajaran Bahasa Inggris Dan cenderung mengerjakan tugas asal-asalan Pada intinya Kebutuhan belajar siswa yang berbeda Sangat berpengaruh pada minat belajar Bahasa Inggris Akar permasalahan Melalui wawancara dan observasi Diperoleh data bahwa akar permasalahan dari masalah yang saya hadapi diantaranya Mata pelajaran Bahasa Inggris terlalu banyak materi atau pokok bahasan yang harus dipahami Sehingga siswa merasa berat dengan beban pelajaran ini Termasuk materi grammar Serta teori yang cukup banyak Alternatif solusi Alternatif solusi yang diterapkan untuk menghadapi permasalahan yang terjadi adalah 1. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Dengan terlebih dahulu Mendiagnosa atau memetakkan kebutuhan belajar murid Mulai dari kesiapan, minat, dan gaya Atau profil belajarnya Ketika guru mengetahui kebutuhan belajar mereka Maka guru dapat menentukan strategi yang digunakan Yang bisa meliputi strategi proses, konten, dan produk 2. Siswa diberi kepercayaan untuk mengeksplorasi segala kemampuannya Sesuai dengan karakter dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda Sehingga tumbuh kepemimpinan murid atau student agency Mulai dari suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership dalam diri murid 3. Pembelajaran diselingi icebreaker 4. Guru harus mampu membuat bahan ajar yang menarik 5. Guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang variatif Dan memperbanyak evaluasi melalui permainan atau games yang variatif Hasil pemecahan masalah Pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa Dalam diri siswa, tumbuh kepercayaan diri dan semangat dalam belajar bahasa Inggris Tumbuh kepercayaan pada guru Bahwa guru memperhatikan kebutuhan belajar mereka yang berbeda Terima kasih Mungkin itu beberapa solusi yang dapat saya tawarkan Dan terbukti empuh dalam mengatasi permasalahan siswa Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb